Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Afriliani Firlyamilani Lasari NIM 180405 64084 dari Sosiologi 2018 Saya disini akan membahas mengenai penggunaan tes formatif dan tes sumatif dalam pendidikan di masa pandemi Definisi tes, tes sebagai alat untuk mengumpulkan segala informasi yang dilakukan secara resmi Tes juga digunakan untuk mengukur kemampuan dari masing-masing siswa Kemudian, tes merupakan sebuah rangkaian dalam bentuk tugas dan soal-soal yang diberikan dulu kepada anak didik Tes adalah alat untuk menilai sesuatu dalam bentuk tulisan Dan yang terakhir, tes juga berarti alat pengukuran Terdapat banyak sekali tujuan dalam penilaian tes Tapi disini saya mengambil lima tujuan saja Yang pertama, untuk memperoleh informasi dalam perkembangan pelajaran yang diberikan di sekolah Dan yang kedua, untuk mengetahui tingkat kepahaman anak didik Yang ketiga, untuk mengikuti tingkat penguasaan yang telah diterima anak didik Dan yang keempat, untuk memahami bakat dan minat dari anak didik Dan yang terakhir, untuk memahami hambatan-hambatan yang diberikan anak didik Tes formatif Tes formatif adalah sebuah tes yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan anak didik Setelah diberikan materi atau pembelajaran oleh guru Tes ini dilakukan saat terjadinya proses belajar mengajar di dalam sekolah Menurut Zamboni, 2008 Tes formatif ini dilaksanakan pada saat program yang ada dalam suatu penelitikan ini sedang dijalankan Tes ini berguna untuk memantau anak didik dalam memahami materi selama proses pembelajaran Tes formatif dan Tes ini memiliki manfaat yang pertama untuk mengetahui seberapa berhasilkah proses belajar mengajar yang dilakukan Dan yang kedua, untuk menyempurnakan dan memperbaiki program yang telah dijalankan Dan yang ketiga, untuk mengetahui segala permasalahan yang dihadapi anak didik dalam menerima berbagai macam metode pembelajaran yang masing-masing guru berikan Berbeda dengan tes formatif Tes formatif adalah tes ini dilakukan setelah menemukan pelajaran Biasanya dilakukan di akhir semester Kemudian, tes formatif ini dilakukan kecita materi atau pembahasan yang dilakukan telah selesai Tes ini digunakan guru untuk mengetahui perkembangan siswanya di akhir penyelesaian berbagai macam materi yang sudah dijelaskan Tes formatif dan sumatif ini sangat penting diterapkan dan hal ini lazim digunakan di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia Tes formatif ini memiliki manfaat Yang pertama, untuk mengukur nilai dari anak didik Dan kedua, untuk mengukur keberhasilan anak didik selama satu semester maupun tengah semester Yang ketiga, untuk mengevaluasi proses pembelajaran Hal ini dilakukan agar kedepannya lebih baik Dan yang terakhir, untuk mengukur prestasi anak didik Tes formatif dan tes formatif ini memiliki banyak sekali kegunaan Tapi saya disini hanya menampilkan dua pokok yang penting saja Yang pertama, tes formatif Tes ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana anak didik menguasai materi keseluruhan Kemudian, untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan metode yang diterapkan guru dalam proses pembelajaran Sedangkan tes formatif memiliki kegunaan Yang pertama, berguna sebagai tes prediksi anak didik dalam memahami materi Dan yang kedua, untuk mengisi laporan kemajuan belajar anak didik Jadi, tes formatif dan tes formatif ini sangat penting adanya di dalam sekolah Mengenai fenomena Dapat fenomena yang terjadi di masa pandemi ini Pandemi merupakan permasalahan yang dihadapi saat ini oleh berbagai negara Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi dan kesehatan saja Pendidikan merupakan sektor yang sangat penting Tetapi terganggu akan keadaan pandemi saat ini Sekolah biasanya dilakukan dengan tatap muka Sekarang dibatasi hanya menggunakan aplikasi pengelan saja Seperti Google Meet dan bagai-bagainya Aplikasi yang ditawarkan oleh terhadap lidi ini avisman Tetapi tidak menunjukkan kualitas dalam mengevaluasi hasil pendidikan Banyak sekolah yang merasa kebingungan Terkait membiasakan anak didik ini Dengan menerapkan kebiasaan baru Dan yang belum mereka pikirkan sebelumnya Metode pembelajaran yang semua dengan tatap muka Kini para guru harus menyiapkan strategi pembelajaran Agar siswanya tidak mudah perusahaan Terkait adanya pandemi ini membuat pendidik serta anak didik merasa kebingungan Apalagi orang tua di rumah harus menyelesaikan dengan kebiasaan anak didik di sekolah Orang tua juga turut aktif membantu keberlangsungan dari pendidikan ini Fenomena ini terjadi di SMA N1 Punggung Yang saat ini juga menerapkan pembelajaran jarak jauh Tetapi ada beberapa waktu yang membuat anak didik ini melakukan pembelajaran di kelas Metode pengajaran ini disesuaikan dengan keadaan Sehingga menyebabkan pola tes evaluasi pendidikan ini menjadi berubah Terdapat dua tes yang dilaksanakan di sekolah ini Yang pertama tes formatif dan yang kedua tes formatif Karena tes ini majin digunakan dalam dunia pendidikan Tes formatif disini dalam bentuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester Sedangkan untuk tes formatif dalam bentuk ujian harian yang biasanya diterapkan setelah materi tersebut disampaikan oleh pengajar Pelaksanaan tes ini di masa tanggeni sedikit terganggu Karena nilai yang dihasilkan oleh tes formatif dan tes formatif ini tidak akurat Karena kurangnya pengawasan oleh guru ketika menjawab soal Anak didik memiliki kesempatan yang besar untuk menyontek dan juga mencari jawaban di berbagai aplikasi Sehingga pengukuran sesuatu yang lain dengan menggunakan kedua tes ini kurang maksimal Guru tidak bisa memahami berbagai hambatan siswa selama pelajaran berlangsung dan juga setelah materi selesai Guru kurang melakukan introspeksi diri karena tidak validnya suatu tes Sekian terima kasih Kurang lebihnya mohon maaf